Kenapa sih gobat rumbu? Kenapa bukan temperatur laut dan sebagainya itu? Ada yang sudah melakukan riset di suhu dan sebagainya, tetapi karakteristik bentang alam laut dangkalnya ini belum tersedia. Riset untuk laut itu relatif sedikit. Nah masalahnya adalah Indonesia itu negara kepulauan terbesar. 77 persennya wilayah laut. Kesemuanya ini harus lakukan riset untuk diperoleh informasinya yang menjadi data dasar. Dengan gobat rumbu, maka akan diketahui bentang alam terumbu samudera. Dan yang lain adalah bentang alam terumbu paparan pelataran, satunya lagi adalah terumbu paparan dinding. Cara mengenalinya gimana? Itu kelecekan tadi banyak banget. Ngobras, ngobrol santai bersama periset. Kawan berin, kembali di Ngobras, ngobrol santai bersama periset. Masih bersama dengan Profesor Wikanti. Pertanyaannya dari kami itu, kenapa sih gobat rumbu? Kenapa bukan misalnya temperatur laut dan sebagainya itu? Boleh cerita apa dibalik ini yang menarik? Untuk gobat rumbu. Kenapa gobat rumbu? Kenapa bukan temperatur atau suhu? Ada perbedaan yang mungkin kita bisa ibaratkan, yaitu kalau tadi saya menyebut ada kerangka dan dagingnya. Nah, kira-kira kalau suhu itu ya seperti halnya badan, setelah badan ini kita pahami dulu kerangkanya, lalu kita pahami dagingnya mempunyai kaitan dengan si kerangka. Maka ada sesuatu yang lain yang perlu diketahui, yaitu suhu. Nah, yang sudah populer, suhu laut. Itu sudah populer. Atau suhu permukaan laut, itu sudah populer karena sudah banyak risetnya. Kenapa gobat rumbu? Karena selain apa yang ada, tadi misalnya contohnya adalah temperatur atau suhu, sebetulnya semua-semuanya ini penting, punya spesifikasinya tersendiri. Kalau daging itu, kalau di istilah rai di darat itu namanya penutup penggunaan lahan. Nah, terus kalau suhu, nanti juga ada suhu daratan. Nanti dibuat indeksnya. Nah, sebetulnya di darat itu juga sudah dibangun karakteristik bentang alam darat. Itu sudah dibangun. Nah, di laut itu ada yang sudah melakukan riset di suhu dan sebagainya, tetapi karakteristik bentang alam laut dangkalnya ini belum tersedia. Ya, itu sesuatu yang karena memang riset untuk laut itu relatif sedikit. Lebih sedikit ya. Karena memang ada kesulitan-kesulitan yang perlu dipecahkan dulu untuk riset di laut itu. Sementara untuk darat itu sudah lebih duluan maju. Itu di seluruh dunia seperti itu. Nah, masalahnya adalah Indonesia itu negara kepulauan terbesar. Betul. Di mana 77 persennya wilayah laut. Nah, ini memang kesemuanya ini harus dilakukan riset untuk diperoleh informasinya yang menjadi data dasar. Tidak hanya darat tangah ya gitu ya. Iya, dan di laut juga tidak hanya pada suhu, tetapi juga dagingnya tadi atau penutup lahan di laut, dan juga kerangkanya atau bentang alam lautnya. Baik, tadi sudah cerita sedikit tentang bentuk lahan gitu. Kalau misalnya ada di daerah pandemi, bagaimana dengan terumbu sendiri? Hubungan gobat terumbu dengan bentuk lahan terumbu? Ya, gobat terumbu itu merupakan parameter geobiofisik. Jadi, kami beriset dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh, data satelit penginderaan jauh itu mempunyai satu tugas sebetulnya ya. Kalau di undang-undang itu, yaitu deteksi parameter geobiofisik bisa dibilang gitu. Dengan deteksi parameter geobiofisik, maka akan dilakukanlah berikutnya klasifikasi. Nah, di mana gobat terumbu itu? Gobat terumbu adalah sebuah parameter geobiofisik. Nah, dengan mendeteksi gobat terumbu, maka seluruh bentang alam terumbu ini bisa dilakukan deteksi dan klasifikasinya. Itu mengenai gobat terumbu. Nah, memang ada goba yang lain? Ada. Ada goba marin, ada goba tektonik. Nah, lalu apa itu goba? Goba itu adalah perairan. Nah, jika goba terumbu, maka itu ada sebuah perairan yang dikelilingi oleh terumbu. Kalau goba marin, ada sebuah perairan yang dikelilingi oleh sedimen hasil proses marin. Dan juga untuk yang tektonik. Nah, kita kembali ke goba terumbu. Kenapa kok goba terumbu? Jadi, dengan melakukan deteksi goba terumbu, maka bentang alam laut dangkal ini bisa diketahui karakteristiknya. Dari data satelit. Kalau boleh tahu, sebarannya di Indonesia itu spesifik nggak sih? Apakah di pulau-pulau tertentu atau memang menyebar merata di seluruh Indonesia untuk goba terumbu? Oh, ya betul. Karena Indonesia sangat luas itu tadi. Lalu bagaimana sebaran goba terumbu itu? Nah, inilah yang perlu kita bangun. Data dasarnya. Nah, itulah yang selama ini kita belum punya. Di mana tadi saya sampaikan di darat sudah punya itu data dasarnya bentang alam darat itu. Nah, bentang alam laut dengan goba terumbu itu ada di mana saja. Dan goba terumbu antara perairan satu dengan yang lain itu apa variasinya? Beda karakteristiknya atau sama karakteristiknya? Beda karakteristiknya itu, lalu nantinya seperti apa? Diambil contoh saja, misalnya kalau di darat kita itu punya ada gunung, kemudian di gunung itu ada lerengnya, lalu ada sungai. Di laut seperti apa? Nah, itu yang harus diketahui. Harus kita punya datanya supaya pengelolaan perairan laut dangkal ini bisa proporsional sesuai dengan karakteristik itu tadi. Nah, dengan goba terumbu maka akan diketahui bentang alam yang merupakan bentang alam terumbu samudera. Dan yang lain adalah bentang alam terumbu paparan pelataran, satunya lagi adalah terumbu paparan dinding. Nanti lebih detail lagi dengan goba terumbu itu, masing-masing bentang alam ini akan didetilkan. Nah, yang skala 250 ribu itu dibagi menjadi tiga kelas bentang alam, nanti di skala 50 ribu beda klasifikasinya, lebih detail. Cara mengenalinya gimana ya? Itu kelekatan banyak banget gitu. Cara mengenalinya gimana nih, Prof? Nah, jadi di dalam amanah Undang-Undang Kanta Riksa itu tersetulis di situ deteksi. Nah, data penginderaan jauh yang ada dideteksi. Data penginderaan jauh sendiri itu mempunyai nilai piksel. Jadi kalau sebuah data satelit itu mempunyai 8 bit, maka variasinya nilai piksel itu ada 255 nilai piksel. Nah, katakanlah perbedaannya itu antara 0 sampai 255, yang satu terang, yang satu gelap. Nah, inilah yang ada di goba terumbu, di mana goba terumbu itu warnanya terang atau putih, sedangkan air laut itu warnanya gelap atau hitam. Nah, ini bisa kita kenali secara langsung. Jadi kita deteksi, keteksi bahwa ada warna putih, ada warna hitam. Lalu goba itu apa? Goba itu air laut yang dikelilingi oleh warna putih, yang dikelilingi oleh terumbu. Jadi begitu. Nah, kemudian setelah detek, di detek sudah terumbu dan air laut. Kemudian selanjutnya di dalam teknologi penginderaan jauh, itu proses analisanya mengidentifikasi. Yang putih apa? Yang hitam apa? Nah, dalam hal perairan laut dan hal ini, yang putih adalah terumbu, hitam yang dikelilingi namanya kuba, lalu hitam yang luas itu adalah laut dalamnya. Itu namanya identifikasi. Setelah bisa diidentifikasi, tahap selanjutnya dilakukan delimitasi. Batasnya di mana? Yang warna putih dan warna hitam. Nah, disinilah nilai piksel itu yang dilakukan penelitian, diriset, mana batas nilai piksel yang dia merupakan nilai piksel untuk terumbu dan nilai piksel untuk air. Disitulah maka ditemukanlah pemilahan berupa delimitasi, setelah itu dilakukan penarikan batas yang dinamakan deliniasi. Nah, pekerjaan ini dikemas di dalam sebuah program. Berarti ada aplikasi yang dibangun supaya memudahkan orang-orang piksel atau mungkin kalau orang umum tidak semua paham. Berarti ada aplikasi juga yang dibuat? Betul. Jadi aplikasinya merupakan pemrograman. Jadi setelah tadi model itu merupakan invensi dilakukan patent, kemudian dibangunlah inovasi ini, purwa rupa dalam bentuk pemrograman, merupakan hat cipta, kemudian dibangunlah model. Dalam bentuk satu paket ini tadi, maka seperti halnya seorang desainer membuat pola baju, maka si pola baju ini diberikan kepada pelaksana konveksi untuk dipotong kain dan dilakukan penjahitan. Dalam hal ini, satu paket modul itu berisi cara bagaimana untuk melakukan deteksi hingga klasifikasi antara kuba dan non-kuba yang nantinya dimanfaatkan untuk melakukan mengenali karakteristik tentang alam, laut, dan kalam. Berarti tadi dari penjelasan bahwa peindiran jauh itu sangat besar perangannya mulai dari mendeteksi, identifikasi, delimitasi, dan juga delineasi. Kira begitu ya? Kita akan lanjutkan lagi setelah cedah berikut. Tetap di Ngobras, Ngobras Santai bersama Presiden. Ngobras, Ngobras Santai bersama Presiden.